Hotline News Harian Rakyat Sulsel hari ini edisi 24 Mei 2023 Berita utama Tarung Bebas di Dapil 3 Pertarungan untuk memperbutkan kursi di Parlemen Dapil 3 DPRD Sulsel terbuka lebar bagi para calon legislatif 5 dari 9 petahana dipastikan tidak akan mempertahankan kursi yang pernah diraih pada pemilu sebelumnya Beberapa akan memperbutkan kursi di Parlemen Senayan dan ada juga yang mempersiapkan diri untuk pemilihan kepala daerah Berita kedua menakar Nasaruddin Umar Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta digadang-gadang akan mendampingi Ganjar Pranowo pada Pilpres mendatang Nama Nasaruddin Umar juga telah dibenarkan oleh Puang Maharani sebagai 10 nama yang akan dipertimbangkan untuk mendampingi Ganjar Pranowo Selain sebagai elit dari ormas Islam terbesar di Indonesia Nasaruddin Umar dianggap mampu menjulang suara karena sebagai representasi keterwakilan kawasan timur Indonesia Berita ketiga datang dari Calon Jemaah Haji Makassar Selamat jalan, semoga menjadi haji mabrur Calon Jemaah Haji Kloter Pertama MBR Kasimakasar telah diberangkatkan ke Tanah Suci dini hari tadi Sebanyak 388 calon jemaah haji didominasi oleh calon jemaah berusia lanjut Panitia penyelenggara ibadah haji juga telah memberikan peralatan tambahan dan memaksimalkan pelayanan untuk melayani calon jemaah tersebut Demikian headline news hari ini Untuk selengkapnya dapat Anda baca pada media cetak harian rakyat sosial Atau mengunjungi website harianrakyatsosial.com Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktifitas Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktifitas Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktifitas